Pemirsa 22 ekor paus terdampar di pantai selatan Florida ketika sedang bermigrasi. Warga sekitar pantai pun bergotong royong menyelamatkan kawanan paus malang ini. Ya dan laporan tentang paus ini sekaligus mengakhiri redaksi kontroversi hari ini. Saya Taufik Imarsya, sampai jumpa. Masyarakat Pantai Florida bagian selatan Amerika Serikat bekerjasama dengan aparat negara dan aktivis lingkungan untuk menyelamatkan nyawa 22 ekor paus yang terdampar di tepian pantai. Sayangnya, sebagian dari paus itu telah tewas karena sebab alamiah. Beberapa paus yang kondisinya mulai lemah dipindahkan ke Universitas Florida untuk menjalani rehabilitasi. Sementara paus lainnya yang masih berada di pantai dirawat oleh para sukarelawan yang mayoritas berasal dari penduduk setempat. Berbagai upaya dilakukan untuk membuat paus tetap hidup, mulai dari menyelimuti tubuh paus dengan handuk basah hingga menyirami tubuh mereka dengan air. Diperkirakan kawanan paus ini terdampar karena terjebak arus yang dipilih sang ketua kelompok ketika hendak bermigrasi. Namun, proses nekropsi atau otopsi satwa akan dilakukan pada tubuh paus yang telah mati untuk mengetahui sebab pasti terdamparnya memalai laut raksasa ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!